Tahu bapak kandungnya Halo sahabat semua para pecinta sinetron beda dari surgamu dimanapun anda berada Kembali lagi bareng saya di channel kesayangan kalian Yang tentunya akan memberikan kabar terbaru mengenai alur cerita sinetron beda dari surgamu untuk episode selanjutnya Nah guys pada cuplikan trailer hari ini kita pun semua bakal bikin mengejutkan sekali Dimana pada akhirnya disini Fadil dan ibu putri pun sempat mengatakan hal yang sejujurnya kepada Pak Mario Dimana kali ini Fadil pun mengatakan kepada Pak Mario bahwasannya dirinya akan menyudahi untuk mengejar-ngejar Sakinah Karena yang pada akhirnya disini Fadil pun sudah mengetahui bahwasannya siapakah ayah kandung dari Sakinah Dan tentu Pak Mario pun sangat terkejut sekali karena permasalahan ini sampai nyangkut paut ke si Fadil ini Yang Fadil juga mengetahui rahasia tersebut tanpa diketahui oleh ibu Lauza Karena seperti yang sudah kita ketahui ya guys bahwasannya Fadil dan Putri sempat mengerak-ngorek informasi Mengenai kedekatan Fahidar dan juga ibu Lauza di puncak pada saat itu Dan mungkin di pada episode kali ini kita pun cukup dibikin tegang apakah yang akan dilakukan Fah Mario kedepannya Setelah ia pun mengetahui bahwasannya ayah kandung Sakinah adalah ayah yang selama ini telah mengasuh dirinya dari kecil Yaitu Fahidar Dan apakah mungkin juga disini kejadian demi kejadian masalah demi masalah pun akan terhapuskan Karena sangat sulit bagi Sakinah untuk bisa hidup bahagia bersama dengan seorang Dennis Kejahatan yang semakin merajalela membuat Sakinah dan Dennis semakin menderita Tentu saja dalam alur cerita sineteran beda dari surga yang ini akan sangat menegangkan sekali pada alur di episode selanjutnya Seperti yang sudah kita ketahui juga bahwasannya sosok si bebengus ular Namira yang tidak pernah udah-udah Yang pada akhirnya dia pun selalu menunggu kedatangan Dennis Dimana pada saat itu Dennis menggunakan sepeda motor Ninja H2R Yang nampaknya Dennis pun terlihat tampan sekali bagaikan Farel Pramasha Yang kali ini membuat si Namira pun sangat jatuh cinta Dimana Namira pun bertempat diri Dia pun menunggu Dennis datang dari depan rumahnya Dimana Sakinah disitu melihat kejadian bahwasannya Namira masih terus menerus mengejar Dennis Dan disini juga Sakinah sempat menegaskan hal ini kepada si Namira Agar supaya konsentrasi dan fokus ke bayi yang ada di dalam perut dirinya Namun Namira pun tidak pernah mendengarkan apa yang telah dinasehati oleh Sakinah Karena saat ini Namira pun hanya ingin Dennis dan tidak menginginkan anak tersebut lahir Nah guys tentunya akan sangat semakin seru di episode mendatang Namun sebelum lanjut ke pembahasan dan ke alur videonya Bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Alangkah baiknya bantu channel ini Dengan cara tekan tombol like, komen, dan subscribe Dan hidupkan juga tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tak ketinggalan info-info menarik dan terupdate Seputar sinetron Bidadari Surgamu Dan namun sebelumnya juga guys mari kita mendoakan ya guys kepada seluruh kru dan pemain agar sehat selalu serta doakan Pindah dari Surgamu ke depannya semakin menarik lagi agar supaya bisa bersaing di rating yang paling teratas Nah guys di episode sebelumnya kita pun mengetahui pada episode malam tadi Dimana Fadil sempat menghubungi Sakinah Kali ini Fadil yang telah berubah semoga saja berubahnya Fadil ini tidak hanya pura-pura untuk menyenangkan ibu putri saja Dimana Fadil menelpon Sakinah meminta Sakinah untuk memilihkan calon istri bagi dirinya Tentu saja Fadil meminta hal tersebut supaya Fadil bisa untuk melupakan Sakinah dan merita wanita pilihan Sakinah Untuk menjadi pendamping hidupnya Sakinah yang baik hati pun sepertinya akan mengiakan apa yang telah diminta oleh Fadil kali ini Sehingga membuat Fadil begitu sangat bahagia dan senang sekali ya guys Fadil pun yang memberitahu kebahagiaan tersebut kepada ibu putri Fadil mengatakan bahwa Sakinah mau untuk menuruti permintaannya memilihkan seorang wanita untuk menjadi pendamping hidupnya Semoga saja Fadil bisa menemukan kebahagiaan dan benar-benar berhenti untuk mengejar-ngejar Sakinah Sakinah kun menceritakan hal tersebut kepada Dennis Ia mengatakan bahwa Fadil baru saja menghubungi dirinya Dan memintanya untuk mencarikan seorang perempuan yang cocok dan pantas buat si bebengus Fadil Namun Dennis justru mengatakan kepada Sakinah Mengapa harus Sakinah yang memilihkan perempuan ataupun jodoh untuk Fadil tersebut Sepertinya Sakinah pun akan memberikan pengertian ya guys kepada Dennis soal tersebut Pada tayangan berikutnya nampak kemarahan Fadil terhadap Namira ketika Fadil sedang bersama dengan ibu Lauza Lagi-lagi Lauza mendapatkan pesan ancaman dari seorang Namira Dimana pada saat itu Fadil pun sempat mengancam kepada Namira kembali Bahwasannya dirinya adalah orang pertama yang akan menjeblaskan Namira ke dalam penjara Namun kita pun melihat dalam cuplikan malam ini Cukup sangat menegangkan sekali karena pada akhirnya Namira pun disitu bertekuk lutut Di hadapan Fadil meminta maaf kalau dirinya memang telah mengancam ibu Lauza Karena siapapun yang berani-berani mengusik Kebahagiaan Fadil dan keluarga tentu Fadil pun disini tidak tinggal liam Dan kemungkinan besar Fadil sendiri yang akan turun tangan melaporkan Kapolda untuk menyerembusi Namira Karena cukup satu Kapolda saja disini bisa membuat si Namira pun menangis darah Dan pada cuplikan hari ini guys kita pun selalu dibikin tegang Karena nampaknya pada akhirnya disini Fah Mario sempat sedang mengetahui tentang apa yang telah terjadi kepada kehidupan ibu Lauza sendiri Teruntuk rahasia besar yang dimiliki ibu Lauza begitu juga dengan Fahidar Disini Fadil yang sempat menceritakan bahwasannya dirinya tidak akan pernah mengejar lagi sosok Sakinah Karena saat ini Fadil pun sudah mempunyai pendamping hidup Dan ia juga tidak sempat-sempatnya memberitahu kepada Fah Mario bahwasannya Fadil pun sudah mengetahui siapakah ayah kandung dari Sakinah Tentu saja ya guys mendengar perkataan Fadil seperti ini membuat Fah Mario semakin penasaran dan bertanda tanya Siapakah laki-laki ataupun ayah kandung dari sosok Sakinah tersebut yang memang kali ini menjadi mantan suami dari sosok ibu Lauza Karena seperti yang sudah kita ketahui bahwasannya Fah Mario sudah pun mengetahui masa lalu kelam dari seorang ibu Lauza Namun kali ini Fah Mario pun cukup penasaran siapakah laki-laki ataupun ayah kandung dari seorang Sakinah Dan kita juga melihat di adegan lain terlihat si Sofia yang menemukan sebuah surat informasi keberadaan dan rahasia besar yang dimiliki oleh Fahidar Dimana Sofia pun merasa terkejut seperti dia pun sakit gigi sehingga ia tutup mulut Disitulah Sofia pun sempat mengancam kepada Fahidar bahwasannya dirinya sudah mengetahui rahasia besar dari seorang Fahidar Dan disitu juga Fahidar sempat terkejut dan bengong sekali sampai-sampai matanya hampir terlepas karena saking melotot kagetnya mendengar ancaman tersebut Yang pada akhirnya guys disitu Bu Hamidah pun hampir saja mengetahui siapakah ayah kandung dari seorang Sakinah Dan pada akhirnya guys disitu Fahidar pun sempat menyembunyikan sebuah rahasia tersebut dengan secara rapat-rapat Karena pada akhirnya nantinya takut terjadilah timbul konflik dalam suatu permasalahan Teruntuk keluarga dirinya bersama ibu Hamidah yang kali ini cukup harmonis dan romantis sekali Dan mudah-mudahan saja ya guys di episode mendatang akan sangat Semakin seru dan semakin menegangkan sekali melihat keromantisan Dennis dan Sakinah Karena saat ini Namira masih saja tidak pernah berhenti untuk mengejar Sakinah Semoga saja kelahiran dari anak dari Namira ini membuat Namira pun bisa berubah dan Akhirnya Namira pun bisa hidup bahagia bersama Andrew ya guys Kita doakan saja yang terbaik buat mereka Dan apakah yang akan terjadi di episode mendatang tentunya akan sangat semakin seru dan semakin menarik lagi untuk kita lihat Dan kita tunggu saja ya guys kelanjutan ceritanya nanti malam Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton video ini Dan bagi kalian yang baru saja bergabung dan menemukan channel ini Silahkan subscribe Karena subscribe itu gratis Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax